Hasil akhir timnas indonesia vs tansania di uji coba jelang kualifikasi piala dunia 2026 Tonton video sampai habis, bikin super merinding melihatnya, begini jalannya pertandingan Langsung diputuskan malam ini juga oleh wasit hasil akhir timnas indonesia vs tansania Pernyataan luar biasa ketum PSSI Erick Thohir usai laga uji coba ini sudah saya tunggu Di sisi lain, begini keputusan hebat Erick Thohir soal pemain timnas indonesia Simak baik-baik dan tonton video sampai habis Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia Hasil akhir timnas indonesia vs tansania di uji coba jelang kualifikasi piala dunia 2026 Tonton video sampai habis, bikin super merinding melihatnya, begini jalannya pertandingan Timnas indonesia memulai pertandingan dengan penuh semangat, menguasai bola dengan penuh kesabaran Mereka membangun serangan dengan gaya yang menarik, menggabungkan umpan-umpan pendek dengan umpan-umpan panjang yang presisi Namun setiap kali pemain tansania mengambil alih kendali, para pemain Garuda dengan cepat melakukan pressing yang membuat lawan kesulitan membangun serangan Saat umpan dari asnawi mangkualam terbang ke arah gawang, China Patinama melompat tinggi dan menanduk bola dengan kekuatan luar biasa Namun usahanya itu masih bisa diantisipasi oleh keeper Eli Salim Juma yang berhasil menepis bola tersebut dengan gemilang Sebelumnya, tansania juga mencoba melepaskan tembakan, namun berhasil diamankan oleh Hernando Ari Dalam 10 menit awal pertandingan, timnas Indonesia tampil sangat impresif Mereka menunjukkan semangat dan kerjasama yang luar biasa di lapangan, menyuguhkan pertunjukan sepak bola yang menarik untuk disaksikan Sementara timnas Indonesia terus mencari celah di pertahanan lawan Para pemain belakang seperti Jordi Ahmad dan kawan-kawan juga harus siap-siaga menghadapi serangan balik dari tansania Di lini tengah, Tom Hyatt dan Ivar Jenner memperlihatkan kepiawaian mereka dalam mengendalikan bola dan mendistribusikannya ke berbagai posisi Saat pertandingan memasuki babak pertama, intensitasnya semakin meningkat Timnas Indonesia mendapat beberapa peluang emas melalui aksi Tom Hyatt dan Rafael Struij Sementara tansania juga tidak tinggal diam Mencoba membobol gawang Hernando melalui serangan-serangan dari Waziri Muhudi dan Morica Abraham Ketegangan di lapangan membuat pertandingan semakin seru dan mendebarkan Untuk mengetahui hasil akhirnya, jangan lupa untuk cek di Instagram resmi timnas Indonesia atau akun resmi PSSI Langsung diputuskan malam ini juga oleh wasit hasil akhir timnas Indonesia vs Tanzania Pernyataan luar biasa ketum PSSI Erik Thohir usai laga uji coba ini sudah saya tunggu Di sisi lain, begini keputusan hebat Erik Thohir soal pemain timnas Indonesia Simak baik-baik dan tonton video sampai habis Kabar gembira Erik Thohir mengaku butuh 150 pemain timnas Siap berikan solusi hebat ini Apakah menambah naturalisasi? Ketua Umum PSSI Erik Thohir mengaku timnas Indonesia masih kekurangan stok pemain untuk bermain di berbagai event Menurutnya timnas Indonesia masih mengalami kekurangan stok pemain Mantan Presiden Inter Milan tersebut mencontohkan di posisi gelandang timnas U23 Indonesia semalam Di posisi tersebut menurutnya hanya ada Marcelino, Ferdinand, dan Ivar Jenner Pas ada rotasi kelihatan kita jadi memang itu saya bilang bahwa kita harus terus mencari pemain pelapis Ujarnya Menurutnya Erik Thohir setidaknya membutuhkan 150 pemain untuk bisa membela timnas Indonesia di berbagai level usia dan event Optimisme media Malaysia dibalas sindiran tajam netizen Indonesia Ranking FIFA jadi bahan olok-olok kejam Masyarakat Indonesia meledek media Malaysia yang optimistis melihat timnas Malaysia bisa melampaui ranking FIFA timnas Indonesia bulan depan Pencinta sepak bola tanah air di media sosial skeptis bahwa Malaysia bisa mengungguli ranking FIFA timnas Indonesia dalam waktu dekat Ranking FIFA Malaysia berpeluang melewati Indonesia Naik 8 tangga sekaligus tulis media Malaysia Makan Bola di akun Instagramnya At Makan Bola Plus Pada 6 dan 11 Juni 2024 Baik timnas Indonesia maupun Malaysia sama-sama akan bertanding Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina pada 11 Juni 2024 Sementara itu Malaysia akan bertandang ke markas Kyrgyzstan pada 6 Juni 2024 Dan menjamu Taiwan pada 11 Juni 2024 Menurut perhitungan laman Football Ranking Kom Malaysia akan mendapatkan 15,31 poin jika menang atas Kyrgyzstan dan 10,43 poin jika mengalahkan Taiwan Jika di total Malaysia yang kini menempati peringkat 138 dunia bakal meraup 25,74 poin di ranking FIFA Juni 2024 Tambahan poin itu akan membuat perolehan angka timnas Malaysia di ranking FIFA Juni 2024 menjadi 1 120,28 poin Angka ini akan melewati raihan angka timnas Indonesia yang saat ini berada di posisi 134 dunia dengan 1 102,70 poin Namun jangan lupakan fakta bahwa timnas Indonesia berpeluang menyapu bersih 2 laga bulan Juni 2024 Mengingat kedua pertandingan digelar di kandang sendiri Pencinta sepak bola tanah air tidak yakin Malaysia bisa melewati ranking FIFA Timnas Indonesia bulan depan Terutama karena Malaysia akan menghadapi laga sulit kontratuan rumah Kyrgyzstan Jangan bikin rakyat Malaysia berharap Min lihat kondisi tim dulu kasihan Tulis akun ad Dimsal27 mengomentari unggahan akun ad Makan Bola Plus Tetap patah semangat Malaysia Jangan lupa sikat gigi habis ini karena bangun tidur Sambung akun ad Mohamed Silmi Mengapa nilai Calvin Verdon melonjak drastis pepet Tom higher hingga 44 rupiah miliar Inilah kisah dibalik lonjakan harganya Bergabung dengan timnas Indonesia harga pasaran Calvin Verdon melesat tajam Berdasarkan laman transfer mark Harga pasaran Calvin Verdon saat ini mencapai 2 5 juta euro atau sekitar 44 miliar rupiah Menjadikannya pemain dengan nilai tertinggi kedua di squad timnas Indonesia Setelah Tom higher yang bernilai 52 miliar rupiah Kenaikan ini sangat signifikan dibandingkan dengan perhitungan terakhir pada Maret 2024 Dimana harga pasaran pesepak bola berusia 27 tahun ini masih di angka 1 8 juta euro atau sekitar 31 rupiah 7 miliar Kenaikan harga pasaran Calvin Verdon tidak mengherankan mengingat penampilan briliannya Bersama N.A.C. Nijmegen sepanjang musim 2023 hingga 2024 Dari 33 pertandingan mantan pemain 20 FC ini mencetak 2 gol dan 2 asist Membantu N.A.C. di jemegan finish di posisi 6 Liga 1 Belanda Timnas Indonesia pun seperti mendapatkan durian runtuh ketika Calvin Verdon bersedia memperkuat squad Garuda Timnas mendapatkan salah satu pemain yang sering masuk best team of the week di Eredivisie 2023 hingga 2024 Meskipun belum memiliki paspor Indonesia, Calvin Verdon sudah berlatih bersama timnas Indonesia Dalam latihan yang digelar di Stadion Madya Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024 pagi waktu Indonesia Barat Calvin Verdon terlihat berlatih bersama Tom Haye dan rekan-rekannya Harapannya kini adalah proses naturalisasi Calvin Verdon berjalan lancar Dengan begitu Calvin Verdon bisa dimainkan saat timnas Indonesia menjamu Filipina di match day ke-6 grup F Terima kasih telah menonton!